Intro Selamat datang, salam jitra Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel PRK Pelanggai Belum keputusan keluar dan diketahui Bibit-bibit kemenangan akan dapat dirasai oleh calon barisan nasional Ini adalah pendedahan yang mungkin akan menyebabkan Kejutan besar kepada Perikatan Nasional Apabila Tuan Ibrahim Tuan Man Iaitu NAP Presiden PAS sendiri hadir Di dalam satu cerama Perikatan Nasional di Bentong Namun tidak mendapat sambutan yang menggalakkan Perikatan Nasional PN dilihat masih belum dapat menembusi Felda Cemomoy Di Bentong apabila cerama kempen mereka Kurang mendapat sambutan warga peneroka Maupun pengundi di kawasan tersebut Felda Cemomoy boleh diketahkan kubu kuat barisan nasional BN Dilaporkan kempen Perikatan Nasional yang diadakan berhadapan Dengan tapak pasar malam Felda Cemomoy itu Tidak menarik minat penduduk Apabila banyak kerusi yang disediakan penganjur untuk cerama itu kosong Memetik Malaysia kini Cerama yang turut dihadiri timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man Selaku pimpinan utama Perikatan Nasional itu Berakhir kira-kira jam 11.30 malam Selain Tuan Ibrahim Adun Besaroh Dan Surah Rabu Adun Pancing Muhammad Termizi Yahya Dan Ahli Parlimen Temerlo Salamia Muhammad Nur Antara panel pada cerama itu Seperti biasa pemimpin PAS menggunakan isu kerjasama UMNO Dengan Pakatan Harapan PH yang turut ditunjangi DAP Sebagai isu untuk menyerang barisan nasional Felda Cemomoy merupakan kawasan kelahiran calon barisan nasional BN Amizar Abu Adam Saudara-saudara sekalian Apa yang akan menggemparkan kita ialah Sejauh mana kemenangan dapat dipor oleh oleh Perikatan Nasional Kerana sekarang menurut analisis para penganalisis politik Mereka kata golombang Perikatan Nasional sudah mula surut Terutamanya apabila Puat Zerkasi juga mengatakan Dia sudah mati Golombangnya di mana-mana Dan ini hanya boleh dimenangi Kata Puat Zerkasi Disangkakan golombang itu berterusan rupa-rupanya Ia hanya adalah satu kucakan kecil Yang kini sudah tidak boleh dilihat apa-apa lagi Tidak kesannya kata Puat Zerkasi Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen dan tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama cinta Malaysiaku Bye-bye Selamat petang Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Naziling Unity Channel Sekali lagi sanusi disekolahkan oleh ulama yang mana bekas daripada PAS Parti PAS Ini apabila beliau dikatakan sebagai mencarut Bekas ulama PAS bersedih kerana Menteri Besar Kedah mencarut Siapa yang tak kenal dengan sanusi maknor Pasti hampir seluruh rakyat di Malaysia mengenali Siapa sanusi maknor Yang merupakan ketua menteri Bagi Ketua menteri pula Menteri Besar Bagi negeri Kedah Saudara-saudara sekalian Ada orang daripada parti atau gabungan perikatan nasional Menggelar sanusi sebagai panglima perang Ada juga yang menggelar sanusi sebagai panglima perang yang paling gagah berani Berani lawan orang siapapun Tetapi Yang mengejutkan kita ialah apabila bekas ulama PAS ini bersedih Kerana Menteri Besar Kedah mencarut Persoalannya sekarang ini ialah Adakah mereka tak sedar bahawa mereka akan menjadi teladan kepada ramai orang Kalau mencarut sesuka hati Pastilah orang-orang bawahan di luar sana Terutama penduduknya juga Mungkin akan terpengaruh dengan perbuatan itu Maukah kita anak-anak muda terikut-ikut dengan perbuatan yang tak bermoral seperti itu Perjuangan Islam PAS sudah jauh tersasar Apabila pemimpin yang bercakap kasar Menjadi sanjungan parti itu Kata bekas setiausaha Dewan Ulama PAS Khairuddin Aman Razali Menurutnya Perkara tersebut dapat dilihat Dalam kempen parti berkenan di Dewan Undangan Negeri Pelanggai Yang mana Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknur Mengeluarkan kenyataan yang tidak Selayaknya diucapkan Saya sangat sedih bila melihat pemimpin utama parti yang boleh saja mencarut Bercakap lucah di pentas politik Kemudian ditepuk dan disorak ahli-ahli Tersibar dalam internet Ucapan Menteri Besar Kedah yang menyebut Kalima Ucapan yang tidak sesuai Memalukan untuk kita sebut Itu oleh Menteri Besar daripada Islam pula Kata beliau Kita perlu politik damai Tidak perlu politik lucah Perpecahan dan barisan nasional Perpecahan dan barisan nasional kekal dengan prinsip sebegini katanya Kata Khairuddin yang kini Setiausaha eksekutif Eksekutif Majlis Ulama UMNO Kepada Malaysia kini Ketika ditemui berkempen di Felda Cimomoi dekat Bentong Sanusi yang juga pengarah pilihan raya perikatan nasional Menggesa pengundidi pelanggai Untuk menolak barisan nasional dan PH Bagi menyuarakan penentangan terhadap apa yang didakwanya Sebagai liberalisme oleh kerajaan persekutuan Ketika berjerama pada malam penamaan calon di Felda ke Masul Sanusi membangkitkan langkah Ahli Parlimen Ipoh Timur Howard Lee Yang memetik terjemahan sepotong ayat Al-Quran baru-baru ini Dia berkata perkara itu hanya boleh berlaku Kerana Presiden UMNO Ahmad Zaid Amidi Memberi sokongan kepada Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri Yang liberal ini dia kata sekurang-kurangnya Howard mengaji Kepala Bapak Hang Hang bodoh Quran ni Tuhan turunkan penuh kesucian Kemuliaan dia ada disiplin untuk menghurai untuk menerjemah Ni Hang Pak Alif Bata pun tak tahu Kote Anu pun tak kerat Katanya kepada Majlis Cerama Perikatan Nasional itu Mengulas lanjut Khairuddin berkata Pas kini sudah tidak menggambarkan akhlak Islam Apabila membenarkan pemimpin mereka melontarkan kata-kata yang tidak sopan Bagi saya pas telah jauh dari Lari dari prinsip Islam Islam ada akidah, syariat dan akhlak Akidah jauh tersasar dengan isu-isu surga Neraka menyemui pemikiran yang bukan ahli sunnah wal-jamaah Mengkafirkan yang berbeza dengan mereka Dari sudut syariat banyak yang dilanggar katanya lagi Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku Bye-bye Selamat petang Salam sejahtera Terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Ini tentulah Satu kejutan paling besar sekali yang dialami oleh Muhyiddin Yassin dan Hadi Awang selaku ketua Kepada gabungan parti perikatan nasional yang pembangkang di Malaysia ini Hari ini telah dilaporkan di Malaysia kini Bahawa satu lagi kerusi milik perikatan nasional Kini telahpun hilang Kenapa hilang? Bukan kerana lompat parti Bukan kerana pindah parti Bukan juga kerana letak jawatan Tetapi Perikatan nasional hilang kerusi kemaman Mahkamah membenarkan petisyen pilihan raya Barisan nasional Mahkamah pilihan raya hari ini Membatalkan kemenangan calon PN C alias Hamid di kerusi parlimen kemaman Ini susulan keputusan hakim Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu Anslem Charles Fernandes Yang membenarkan petisyen pilihan raya Oleh calon barisan nasional Wan Muhammad Hisham Wan Abdul Jalil Peguam C alias Yus Farizal Yusuf Mengesahkan kepada Malaysia kini Bahawa Mahkamah pilihan raya Membenarkan petisyen Wan Muhammad Hisham Sebelum ini pada 13 Februari lalu Mahkamah pilihan raya menolak petisyen itu Apabila membenarkan bantahan awal Oleh C alias Berhubung petisyen yang dikatakan Mengandungi fakta cacat Dan tidak sah Bagi menyokong dakwaan rasuah Semasa pilihan raya umum Ke 15 PRU 15 Bagaimanapun pada 2 Mei lalu Mahkamah persekutuan Membenarkan rayuan Wan Muhammad Hisham Untuk mengembalikan semula petisyen berkenan Menjalani perbicaraan penuh Saudara-saudara sekalian rupa-rupanya Kenapa petisyen ini telahpun difilkan di mahkamah Kerana ada dakwaan rasuah berlaku dalam pilihan raya pada waktu PRU 15 itu Bentuk rasuahnya pula kita tak berapa pasti bagaimana Tetapi dengan ini Adakah benar Dalam pilihan raya tersebut Ada amalan rasuah Dan kita akan lihat nanti Adakah rasuah ini akan tiba-tiba Dinormalisasikan pula Dengan menyokong Terkata tersebut Bagaimanapun Kita ucapkan tahniah kepada PA barisan nasional Calon barisan nasional Iaitu Wan Muhammad Hisham Wan Abdul Jalil Yang telah memenangi petisyen pada hari ini Sehinggakan Mahkamah membenarkan petisyen pilihan raya barisan nasional Hingga Mahkamah telah membatalkan Mahkamah pilihan raya hari ini Membatalkan kemenangan calon PN Cialia Samid Di kerusi Parlimen Kemaman Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama Cintai Malaysia ku Bye-bye Selamat putang Salam Jedra Terima kasih kerana bersama dengan saya Di Nazilin Unity Channel Saudara-saudara sekalian Ini satu keputusan yang paling menggemparkan seluruh Malaysia Disahkan Kemenangan PAS di Kemaman Dibatalkan Ini bermakna Satu lagi Kerusi Parlimen Yang mana telah dimenangi oleh Perikatan Nasional Kini hilang Begitu saja Apa ceritanya? Dipetik daripada Harapan Deli PAS hilang kerusi Kemaman Yang dimenangi calonnya Cialias Hamid Setelah Hakim Mahkamah Tinggi Anselim Charles Fernandes Membatalkan kemenangan alias Hakim tersebut membenarkan PEM Petition Atau Petition Yang difailkan oleh Wan Muhammad Hisham Wan Abdul Jalil Bagi pihak Barisan Nasional Lapor Malaysia Kini Pada 13 Februari Mahkamah Pilihan Raya Menolak Petition tersebut Apabila ia membenarkan Bantahan awal Cialias Yang mengutarakan Hujah Bahawa Petition tersebut Tidak lengkap Dan mempunyai fakta salah Untuk menyokong Dakuan Rasuah Ketiga PRU 15 Bagaimana Walaubagaimanapun Mahkamah Persekutuan Pada 2 Mei Membenarkan Rayuan yang Difailkan Petition Kes tersebut Didengar dalam Perbicaraan penuh Cialias telah Memenangi kerusi Kemaman Dalam pertandingan Empat penjuru Dengan majoriti 27,179 undi Saudara-saudara Sekalian Ini keputusan Yang benar-benar Mengejutkan Kita semua Apabila Kemenangan pas Di Kemaman Dibatalkan Oleh Mahkamah Tinggi Hakim Mahkamah Tinggi Iaitu N. Selim Charles Fernandez Saudara-saudara Sekalian Dengan ini Petition Yang difailkan Oleh Wan Muhammad Hisham Wan Abdul Jalil Bagi pihak BN Telah Dibenarkan Pada 13 Februari Yang lepas Mahkamah Pilihan Rayang Menolak Petition Tersebut Apabila Ia membenarkan Bantahan Awal Cialias Yang Mengutarakan Hujab Bahwa Petition Tersebut Tidak lengkap Dan mempunyai Salah fakta Untuk menyokong Dakwaan Rasuah Ketika PRU15 Walau bagaimanapun Mahkamah Persekutuan Pada 2 Mei Membenarkan Rayuan Yang difailkan Petition Case Tersebut Didengar Dan Dalam Perbicaraan Penuh Cialias Setelah Memenangi Kerusi Kemaman Dalam Pertandingan Empat Penjuru Dengan Majoriti 27,179 Undi Persoalan Besar Pada Petang Ini Ialah Adakah Pilihan Raya Akan Diadakan Lagi Untuk Parlimen Kemaman Dan Adakah Mampu Dimenangi Oleh Calon Yang Baru Atau Calon Lama Ini Kalau Tanpa Menggunakan Apa-apa Kaedah Yang Telahpun Seperti Difile Sekian Sekian Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Silah Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Terima Lagi Bye Bye Terima 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 Terima